Halo Tagarian, jumpa lagi dalam Afrik Point of View. Saya ingin bercerita tentang Anis Baswedan yang saat ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang sejauh ini namanya relatif mapan dengan elektabilitas tinggi dalam berbagai survei calon presiden 2004. Sejarah mencatat kemenangan Anis Baswedan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 ada berkat dukungan kelompok politik yang mempopulerkan diri dengan gerakan aksi 21. Kelompok orang yang merasa wajar mempolitisasi agama untuk meraih kemenangan politik. Dan hari-hari ini sedang rame pro kontra perlu atau tidak Reuni 212 yang akan digelar pada hari Kamis 2 Desember 2021. Sebuah perayaan atas kemenangan dengan dipenjarakannya Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang dianggap telah menghinyak al-Quran, kitab suci umat Islam. Ahok adalah rival Anis Baswedan dalam pemilihan gubernur Jakarta 2017. Menurut saya, masyarakat perlu memahami bahwa aksi 212 atau Reuni 212 adalah gerakan politik. Kan gerakan apa? Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak bisa diombang-ambing untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Ketua Pengurus Wilayah Nagatullah Majikai Jakarta, Kiai Samsul Maharif tidak setuju dengan aksi Reuni 212. Kiai Samsul menilai pada dasarnya tidak ada yang salah dengan kegiatan Reuni. Namun, Reuni semestinya dilakukan oleh sekelompok orang yang perkumpulannya harus jelas. Misalnya bersama teman-teman sekolah, kampus, atau pondok pesantren. Begini kata Kiai Samsul, ya kalau kita aluni perguruan tinggi atau sekolahan, atau pondok pesantren, itu biasanya ada Reuni. Jadi ada sebuah proses belajar-mengajar, lalu mendapatkan jasa. Itu baru ada Reuni. Ini hanya sekadar peristiwa satu hari, kok Reuni? Kiai Samsul mengatakan panitia maupun penggagas acara harus mempertimbangkan esensi diadakannya Reuni 212 tersebut. Kiai Samsul menyinggung sosok ahok yang dia sebut sebagai korban. Ia juga mengingatkan jangan sampai acara Reuni 212 terkesan seperti menari di atas penderitaan orang lain. Orang lain itu adalah ahok. Kata Kiai Samsul, bahkan Pak Ho sendiri menjadi korban ya, kita senang di atas penderitaan orang lain. Tolonglah jangan terus-terus dijadikan ala politik. Menurut saya Umar Islam terutama harus menata diri. Kalau ingin berkuasa, berpolitiklah secara baik dengan perencanaan yang matang. Kiai Samsul menilai tidak bijak jika terus-terusan menggunakan gerakan masa untuk tujuan tertentu. Ditambah lagi kondisi pandemi saat ini harusnya menjadi pertimbangan agar agenda-agenda yang kurang ada manfaatnya tidak digelar. Ia juga menyebut, kalengkah lebih baik waktu digunakan untuk kegiatan yang jauh lebih bermanfaat. Termasuk dalam hal mengkritik pemerintah pun, juga harus melihat sisi kesopanan tanpa melibatkan rasa kebencian. Kata Kiai Samsul, kalau mau melakukan kritik kepada pemerintah misalnya, kritiklah pemerintah secara sopan, secara baik berbasis data yang kuat, tidak berdasarkan asumsi, atau tidak berdasarkan kebencian. Saya setuju dengan pendapat Kiai Samsul. Reuni 212 tidak ada manfaat. Saya khawatir gerakan politik seolah-olah wajar akan berkembang menjadi kekuatan yang tidak sihat bagi demokrasi di Indonesia. Saya juga khawatir gerakan 212 ini akan meluaskan pengaruh untuk memenangkan Anies Baswedan dalam Pes 2004. Saran saya, apabila 2004 nanti ada partai politik pengusungan sebuah-sebuah dan sebuah cawan-cawan memilihnya. Orang-orang berpikiran moderat pasti akan mempertimbangkan sejarah pemenangannya dalam pemilihan di Keno Jakarta 2013. Kauan pemilihan Islam atau SPI, Organisasi Penggerak Utama Aksi 212 pun pada akhirnya terbukti bertentangan dengan Pancasya dan telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang seperti PKI dan HTI. Dan rejeksi hak pemben FPI juga mempunyai banyak masalah hukum karena ia sering mempertontonkan dirinya berada di atas hukum. Orang-orang beragama, agama apapun, harus menghormati dasar negara tempat ia dilahirkan. Menghormati pemerintah nyangsa, tidak menjadikan agama untuk mengecilkan negaranya sendiri. Demikian, mafi point of view. Sampai jumpa dalam mafi point of view berikutnya. Salam sehat selalu.